Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan sharing kembali ya tentang sapi perah Terutama teknologi pemerahan dan penanganan susu Ya ini kita akan bicarakan yang agak modern Biasanya yang sederhana kita akan bicara apa saja sih sistem pemerahan secara otomatis Nah sistem pemerahan otomatis adalah teknologi yang memungkinkan proses pemerahan dilakukan dengan minimal intervensi Manusia ya kita berharap bahwa karena produk susu ini mudah tercemat mudah terkontaminasi Ada harapan baru dengan teknologi ini bisa mendapatkan kualitas susu yang terbaik tentunya Nah sistem ini semakin populer di peternakan modern karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi Kemudian konsistensi dan kesehatan ternak Nah berikut ini ada beberapa komponen yang harus ada dan jenis dari sistem pemerahan otomatis Yang pertama itu adalah jenis-jenis sistem pemerahan otomatis Yang pertama itu ya milking parlor manual yang terotomatisasi Jadi pada sistem ini sapi dibawa ke ruang ya pemerahan tentunya milking parlor Dan mesin pemerahan secara manual dipasangkan ke ambing sapi ya Nah proses pemerahan kemudian pembersihan dan pelepasan alat dilakukan secara otomatis ya Menghemat waktu dan tenaga Kemudian yang berikutnya adalah automatic milking system Tadi kenal dengan AMS Nah atau kalau kita kenal di Indonesia robot pemerah susu ya Tidak hanya robot yang lain ya ini adalah ada robot pemerah susu Nah sistem ini memungkinkan sapi masuk ke stasiun pemerahan kapan saja Silahkan suka-suka sapi Bahkan tanpa kehadiran peternak Nah sistem AMS ini atau automatic milking system ini secara otomatis Nanti akan membersihkan ambingnya dibersihkan Kemudian memasang alat pemerahan Memerah susu dan melepas alat ketika pemerahan selesai Jadi benar-benar tidak ada campur tangan manusia Ya itu yang AMS Nah kemudian komponen apa saja ya Terutama komponen utama sistem pemerahan otomatis Yang jelas itu harus ada robot pemerah Nah merupakan inti dari AMS ini Robot ini dapat mendeteksi keberadaan sapi Sapinya itu berada di mana Nah kemudian membersihkan ambingnya Memasang cangkir pemerahnya Dan memerah susu dengan akurat ya Nah teknologi ini jelas dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi Dan mengukur volume serta kualitas susu ya Kemudian sistem pembersih otomatis Setiap kali proses pemerahan selesai Alat pemerah dicuci secara otomatis Untuk menjegah kontaminasi susu berikutnya Nah sistem ini sering disebut dengan CIP atau clean in place ya Yang memastikan peralatan tersebut Selalu dalam kondisi steril Nah sensor dan sistem pemantuan kualitas Nah sensor canggih ya memantau parameter Seperti kandungan lemak, protein, jumlah sel somatik Dan indikator lain yang dapat menunjukkan Ya kesehatan ambing sapi Dan bahkan ya ada recording ya Sapi itu ditanamkan CIP Jadi ketahuan sih Yang mempunyai produksi susu dengan kualitasnya Nanti akan diketahui Nah berikutnya adalah Tengki penyimpanan dingin terintegrasi Jadi susu segar dialirkan melalui pipa Menuju tengki penyimpanan berpendingin Yang terhubung dengan sistem Kemudian menjaga susu tetap segar Dan mencegah pertumbuhan mikroba Berikutnya adalah teknologi sensor Dan IOT dalam pemerahan otomatis Jadi sensor untuk kualitas susu Jadi mengukur nantinya komposisi susu secara real time Kualitas susunya akan diketahui Dan termasuk susu produksi dari sapi A, B, C dan seterusnya Yang memungkinkan peternak akan mendeteksi Perubahan kualitas susu dengan cepat Ya turut tanah terutama ini diterapkan Memang di peternakan yang besar Atau perusahaan peternakan sapi perah yang besar Nah berikutnya adalah pemantuan kesehatan ternak Sistem AMS ini ya Biasanya terintegrasi dengan sensor yang dipasang pada sapi Seperti kolar atau alat pelacak Sensor ini akan mencatat data tentang aktivitas Perilaku makan dan pola produksi susu sapi Data ini juga sangat berharga Untuk mendeteksi perubahan kesehatan sapi Satu persatu Sehingga penyakit dapat diatasi lebih awal Kalau ada indikasi Jadi upaya preventif itu sangat penting Daripada mengobati Berikutnya adalah sistem data analytics Ya analytics ya Menggunakan data dari sensor dan AMS tadi Ya Pertanak dapat mengidentifikasi pola produksi Dan bisa juga mendeteksi tren kesehatan ternak Dan membuat keputusan yang lebih baik Terkait manajemen peternakan Ya nanti baru dianalisis Ternak ini masing-masing sesuai dengan kondisi Tentunya masing-masing dari ternak tersebut ya Kemudian berikutnya adalah Keuntungan penggunaan sistem pemberahan otomatis Yang jelas itu Kita akan dapatkan efisiensi waktu dan tenaga ya Sistem otomatis ini mengurangi kebutuhan Tenaga kerja yang manual ya Mungkin mahal Kemudian mempercepat proses pemberahan Dan memungkinkan lebih banyak sapi Diperah dalam waktu yang lebih singkat Ya Kemudian peningkatan kesehatan sapi tentunya Dengan pemantauan real secara real time Peternak ya atau pengusaha itu Di bidang peternakan ini dapat segera mendeteksi Masalah kesehatan seperti mastitis Ataupun perubahan pola makan Yang dapat mempengaruhi produksi susu Sebagai indikasi awal Jadi perubahan perilaku ternak atau sapi perah Kemudian kualitas susu yang lebih baik Jadi proses otomatis ini akan mengurangi resiko kontaminasi Yang sering terjadi pada pemberahan secara manual Nah juga menjaga kualitas susu tetap tinggi Nah berikutnya adalah pengumpulan data yang mendalam Data yang dikumpulkan dari setiap sapi Membantu dalam manajemen pakan Termasuk pengelolaan reproduksi Dan kesehatan ternak itu sendiri Dan juga meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang Kemudian tantangan yang perlu dipertimbangkan ya Dengan kondisi Kalau misalnya kita menggunakan Peralatan yang serba otomatis ini ya Yang pertama jelas investasi awal yang tinggi Jadi sistem AMS ini Memerlukan biaya awal yang cukup besar Untuk instalasinya Namun investasi ini umumnya terbayar dalam jangka panjang Melalui peningkatan efisiensi dan kualitas produksi Jadi itu Nah kebutuhan pelatihan jelas Peternak ataupun pengelola Perlu belajar menggunakan dan memelihara teknologi ini Serta memahami analisis data yang dihasilkan oleh sistem Kemudian penyesuaian ternak Jadi sapi membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru Namun sapi umumnya bisa belajar dengan cepat Dan menikmati sistem yang lebih bebas Yang memungkinkan mereka diperas sesuai dengan jadwal biologis mereka Jadi itu hal-hal yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan Yang berikutnya adalah contoh penerapan di peternakan modern Jadi banyak peternakan seperti di Eropa Amerika, Utara Dan beberapa negara maju lainnya telah mengadopsi AMS ini Kita berharap ya di Indonesia Penggunaan teknologi ini masih terbatas Bisa ditingkatkan Apalagi dengan program pemerintah Konsumsi protein hewani harus ditingkatkan Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan meningkatkan produktivitas Susu sapi perah kita Ya baik secara jumlah Ataupun pengelolaannya Jadi di Indonesia ini memang masih terbatas Tetapi ada peningkatan minat mereka Karena apa ya Karena keuntungan yang signifikan dalam efisiensi dan kualitas produksi Nah kemudian sistem pemerahan otomatis telah membawa revolusi dalam dunia peternakan Jadi perubahan yang sangat cepat Nah ya untuk apa Untuk memungkinkan produksi susu yang lebih konsisten Lebih bersih dan sehat tentunya ya Serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi peternak Ataupun peternak itu sendiri ya Jadi semuanya di segala bidang bisa dioptimalkan Kemudian berikutnya alat pemerahan dan sanitasi Alat pemerahan dan sistem sanitasi adalah komponen yang penting dalam peternakan sapi perah Yang akan memastikan bahwa proses pemerahan berjalan lancar Serta menjaga kualitas dan kebersihan susu Nah alat pemerahan modern memang sengaja dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi waktu Meminimalkan stres pada ternak perah kita Dan mengurangi resiko kontaminasi Ini yang penting ya Jadi produk harus benar-benar terhindar Produk susu maksudnya Ini terhindar dari resiko kontaminasi Nah berikut ini adalah beberapa teknologi utama dalam alat pemerahan dan sistem sanitasinya Yang pertama itu mesin pemerah Ya mesin pemerahan ini Jadi mesin pemerahan adalah alat utama Yang digunakan untuk memerah susu secara otomatis Mesin ini terdiri dari beberapa komponen penting Yang pertama itu adalah cangkir pemerah atau dikenal dengan titkap Jadi bagian ini akan ditempelkan pada ambing sapi Dan menggunakan tekanan vakum untuk mengalirkan susu dari ambing ke tabung penampung Nah titkap sendiri ya seringkali terbuat dari bahan yang fleksibel dan higienis Seperti silikon ataupun karet ya Untuk menjaga kenyamanan hewan atau sapi perah kita Kemudian yang berikutnya pengatur vakum Jadi vakum diperlukan untuk menciptakan tekanan yang dapat menarik susu dari ambing Kemudian sistem ini bekerja dengan kontrol sangat presisi ya Untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada ambing sapi Atau menyakiti sapi itu tidak boleh ya Kemudian ada pulse controller Alat ini mengatur siklus vakum untuk memastikan proses pemerahan berjalan lembut Dengan pola ritmis yang meniru cara anak sapi itu menyusu Berikutnya adalah sistem sanitasi otomatis Nah sanitasi adalah kunci untuk menjaga susu bebas dari kontaminasi mikroba Jadi sistem sanitasi yang otomatis ini memang dirancang untuk membersihkan alat pemerah Sebelum dan setelah digunakan Ada istilah clean and place CIP ini Sistem CIP ini Akan memungkinkan peralatan pemerahan Dibersihkan tanpa harus dibongkar Jadi ini akan menghemat waktu Menghemat waktu ya Dan memastikan kebersihan alat secara konsisten CIP ini Clean and place ini Melibatkan beberapa tahapan Termasuk pembilasan awal Pencucian dengan deterjen Pembilasan dengan air bersih Dan pembilasan akhir dengan desinfektan Nah pembersihan dengan air panas atau uap Beberapa sistem sanitasi juga Menggunakan air panas atau uap Yang memastikan seluruh bakteri Yang mungkin ada di alat pemerahan itu Terbunuh nantinya ya Kemudian air panas yang sering dipanaskan Hingga kisaran 80-90 derajat celcius Untuk efektivitas yang optimal ataupun maksimal Nah desinfektan otomatis Ya untuk menjaga pertumbuhan nekroorganisme Desinfektan khusus digunakan pada alat pemerah Ya desinfektan ini yang amat digunakan Dalam peralatan yang bersentuhan langsung Dengan susu dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya Ya itu yang disiapkan dan harus dilakukan Pada sistem pemerahan secara otomatis ini Nah sistem monitoring kebersihan dan kualitas susu Sekarang ya alat pemerahan modern sering dilengkapi dengan sensor Untuk memantau kualitas susu dan kebersihan peralatan secara otomatis Nah misalnya deteksi residual antibiotik Sensor ini membantu mendeteksi residu antibiotik Yang mungkin ada dalam susu Sehingga susu yang tidak memenuhi standar dapat dipisahkan Ya dari produksi utama Jadi sensor kualitas susu ini akan mengukur nanti Mulai dari kandungan lemak Ada kandungan proteinnya Dan jumlah juga Sel somatik ya sebagai indikator kesehatan ambing Nah deteksi ini Misalnya jumlah sel somatik Yang tinggi dapat mengindikasikan adanya Infeksi ataupun mastitis Yang memerlukan perhatian khusus tentunya Ya jadi itu hal-hal Yang hal-hal yang harus diperhatikan ya tentunya ya Kemudian pembantuan suhu Ataupun aliran susu alat ini Akan mengukur suhu dan aliran susu ya Untuk memastikan bahwa Susu segar segera didinginkan Untuk mencegah pertumbuhan bakteri nantinya Oke kemudian berikutnya adalah Tengki penampung susu dan sistem pendinginan ya Jadi setelah diperah ya Susu dialirkan langsung ke Tengki penampung ya Dengan sistem pendingin untuk menjaga suhu rendah Sekitar 4 derajat celcius Yang penting untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi Dari bakteri ataupun mikroba lainnya Nah berikutnya adalah Bold milk cooler Jadi pendingin susu massal misalnya Tengki ini akan mampu Menyimpan susu dalam jumlah besar Dan dilengkapi dengan sistem pendingin otomatis Yang mengatur suhu secara stabil Kemudian juga ada alat Namanya agitator Atau sistem pengaduk Agitator ini Dikunakan di dalam tanki penyimpanan Untuk menjaga suhu merata Di seluruh bagian tanki Dan mencegah terjadinya Pembekuan sebagian nantinya ya Kemudian peralatan tambahan Untuk kebersihan hewan ya Sebelum dan sesudah Sudah pemerahan Ambing harus dibersihkan dan disterilkan Untuk menjaga kontaminasi pada susu Misalnya pre-milking Pre-milking sanitizer atau deep cup Ini adalah cairan antiseptik Yang dioleskan ke ambing sapi Sebelum pemerahan Untuk membunuh kuman di area tersebut Setelah diaplikasikan Ambing dilap menggunakan Kain steril Ataupun tisu Sekali pakai Nah Berikutnya adalah Post-milking sanitizer Setelah proses pemerahan Ambing Seringkali diberikan larutan Desinfektan Untuk melindunginya Dari bakteri Hingga Pemerahan berikutnya Nah Berikutnya adalah Teknologi IoT Untuk memonitoring Dan pemeliharaannya Teknologi internet of thing Teknologi Internet of thing Semakin banyak digunakan Untuk pemantauan Dan pemeliharaan Alat pemerah Jadi pemantauan jarak jauh Misalnya sensor Di alat pemerahan Dapat mengirim data Secara real time Ke perangkat peternak Ataupun sistem Pusat Jadi peternak dapat mengawasi Status pemerahan Kualitas susu Dan performa alat Dari mana saja Nah Peringatan Pemeliharaan sistem Dapat Mengirim Peringatan Jika ada masalah Pada alat pemerahan Seperti Penurunan tekanan vakum Perubahan suhu Ataupun penurunan Kualitas susu Nah Ini akan membantu Peternak Melakukan perawatan Proaktif Sebelum alat Mengalami Kerusakan Ya Berikutnya adalah Keuntungan sistem Alat pemerahan Dan sanitasi Modern ini Jelas yang pertama Itu kualitas susu Akan terjaga Ya Dengan sanitasi Otomatis Dan pengendalian Kontaminasi Kualitas susu Tetap akan terjaga Nantinya Ya Kualitasnya Pasti terjamin Dan optimal Ya Kemudian Efisiensi Dan produktivitas Akan meningkat Mesin pemerahan Dan sistem otomatisasi Menghemat waktu Serta tenaga kerja Yang mungkin mahal Ya Tenaga kerja Dan memungkinkan Peternak Atau pengusaha Di bidang Sapi perah ini Memerah lebih awal Banyak hewan Dalam waktu Yang lebih singkat Kemudian Berikutnya adalah Kesehatan ternak Yang terpantau Ya Sensor membantu Mendeteksi Masalah kesehatan Pada Sapi lebih dini Ya Seperti mastitis Sehingga Bisa Segera diobati Jadi upaya Preventif ini Sangat penting Jangan Upaya kuratifnya Mengobati itu Malah Gak bagus Ya Nanti bisa Terjadi Produktivitasnya Sudah tidak bisa Diperbaiki Pada ternak kita Nantinya Ya Kemudian Penghematan Biaya Dalam jangka Panjang Tentunya Ya Nah Meskipun Investasi awal Cukup besar Alat pemerahan Dan sanitasi Otomatis Mengurangi Biaya tenaga Kerja Dan peningkatan Hasil Produksi Jadi Teknologi Alat pemerahan Dan sanitasi Ini adalah Kunci Dalam Memastikan Bahwa Peternak Akan Menghasilkan Susu Berkualitas Tinggi Dengan Standar Igenis Yang ketat Ya Sekaligus Menjaga Kesehatan Ternak Dan Meningkatkan Efisiensi Kerja Peternakan Nah Berikutnya Adalah Sistem Pengangkutan Susu Ini penting Ya Kalau Ada Mobilitas Harus Dikirim Ke pabrik Yang lebih Besar Ke industri Pengolah Susu Misalnya Ini Harus Disiapkan Tengki Pengangkut Berpendingin Ya Setelah Pemerahan Susu Susu Segar Yang kita Dapatkan Biasanya Langsung Disimpan Dalam Tengki Berpendingin Dipetenangkan Pada Suhu Sekitar 4 derajat Celsius Untuk Menjaga Kualitasnya Nah Tengki Berpendingin Ini Kemudian Dipindahkan Ke Truk Tengki Khusus Untuk Transportasi Ke Pabrik Pengolahan Nah Kemudian Truk Tengki Susu Truk Tengki Yang Digunakan Untuk Mengangkut Susu Dirancang Secara Khususus Ya Agar Aman Higienis Ya Dan Mampu Menjaga Suhu Susu Tetap Stabil Tengki Ini Terbuat Dari Bajar Tahan Karat Atau Stainless Steel Yang Tidak Bereaksi Dengan Susu Kemudian Juga Dilengkapi Dengan Isolasi Untuk Menjaga Suhu Tetap Rendah Selama Perjalanan Ya Nah Sistem Pendingin Ya Pada Truk Tengki Beberapa Truk Tengki Dilekami Dengan Sistem Pendingin Tambahan Seperti Alat Pendingin Elektrik Ataupun Nitrogen Cair Ya Untuk Memastikan Bahwa Susu Tetap Pada Suhu Optimal Jadi Sistem Ini Akan Membantu Menjaga Suhu Susu Tetap Stabil Sepanjang Perjalanan Kemana Saja Tentunya Ya Terutama Untuk Rute Yang Jauh Ataupun Dalam Kondisi Iklim Yang Panas Atau Musim Kemarau Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Dalam Kesempatan Ini Ya Mudah Mudah Anda Tetap Bersemangat Nasru Minallah Wafatul Qarif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh